Rempang, pemerintah sudah membentuk Satgas untuk menyelesaikan dengan baik. Intinya bahwa kalau kita melihat ada dua penyelesaian. Ada penyelesaian judicial oleh Satgas itu, tapi juga bisa melakukan pendekatan berkat non-judicial. Karena ternyata banyak dari teman-teman yang secara sadar memahami bahwa dia telah salah membeli. Akhirnya dengan kesadaran sendiri menyerahkan. Menyerahkan tanpa ada sebuah proses. Kalau ada kompensasi itu nanti dibicarakan antara mereka dengan pihak yang berkaitan. Jadi saya pikir masyarakat yang memang salah membeli atau tertipu dan seterusnya sebaiknya menyerahkan saja. Karena pada akhirnya nantinya akan terlihat mana sebenarnya yang siapa yang nanti yang jual dan seterusnya akan ketemu semua. Yang kedua, memang ada yang maksa dengan perlawanan. Bisa kita lihat kan perlawanan, ada yang mengurangkan masa dan seterusnya. Saya imbu untuk tidak perlu itu. Tidak perlu. Karena ini tuh kepentingan yang lebih besar. Tadi Pak Luhut juga mengingat bahwa ini ada masalah komunikasi yang kurang tepat di silahnya Pak ya. Atau dan Pak Menteri BUMN juga, eh Menteri BUMN juga, eh Menteri BUMN juga mengingatkan? Ya, memang kita sering begitu. Kita sering ada persoalan-persoalan yang tidak terkomunikasi lebih awal. Sehingga taunya masyarakat mungkin tahu-tahu kok ada kegiatan begini dan seterusnya. Tuh, ini memang sekali lagi teman-teman sekarang kalau urusan komunikasi kan kita sering mengucapkan mudah. Tetapi sering dipraktek di lapangannya tidak. Tidak seperti itu. Nah, tapi KSP berusaha untuk memahami situasi dan kita mencoba dari perdekatan non-judisionnya. Ada pihak-pihak yang bisa kita komunikaskan. Udahlah, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, sebaiknya daripada berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum dan sebagainya. Akhirnya banyak yang menyerahkan. Banyak yang menyerahkan. Terima kasih telah menonton!